assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel kami Guntur Zidan yang selalu berbagi tips bagaimana bermain bola kemudian event-event sepak bola kemudian dan juga ada Challenge Soccer Kids kali ini ingin berbagi tips kembali ingin berbagi tips kembali ini agak unik adek-adek sebenarnya ini tips bagaimana adek-adek bisa mengatur posisi ya bisa mengatur masuk posisi maksudnya misalnya adek-adek sebagai defensif kami bertahan playmaker atau offensive itu dari PlayStation jadi bagian adek-adek yang memang punya game di rumah ya PlayStation itu bisa dimanfaatnya diri jadi bukan bukan maksudnya Mas mengajari kalian menjadi gamers bukan tapi mas itu juga bukan gamer maksudnya adek-adek bisa berlatih posisi berlatih posisi bagaimana posisi yang baik itu dari games dari PlayStation nanti admin akan memberikan tips bagaimana adek-adek bisa menempatkan posisi menempatkan posisi tapi bukan berarti harus minta PlayStation sama papa mamanya di rumah tidak yang punya playstation ya coba di rumah ya yang enggak punya PlayStation main ke tempat temannya yang punya PlayStation ya what bukan mengajarkan admin bukan mengajarkan adek-adek untuk beli PlayStation tidak tidak jadi ini hanya tips bagaimana adek-adek agar mendapatkan feeling bermain bola posisi bermain bola yang yang tepat pada saat di lapangan dari PlayStation Oke yang pertama ini adek-adek ingin mengajarkan pertama pilih dulu nih pilih dulu nih kick-off ya emang ini adek-adek mainnya revolution ya ini kick-off user kita pilih pilih timnya dulu yang jelas pilih tim dulu ya anggap aja nih Indonesia dan Brazil ya 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 bisa berhasil dari berikutnya di buang sana Ibu Nevo Real Zaldi Hanusa Ewan Dimas Irfan nanti adek-adek ini milik kustumnya terserah aja ya intinya kita ingin mengajarkan bagaimana posisi bermain bola yang yang tepat seandainya adek-adek sebagai playmaker adek-adek sebagai defensif untuk member tahan atau sebagai striker kita belajar dari sini oke kita masuk di gamenya ingat ya ini bukan anu ya bukan channel gamers ya karena admin bukan gamers ya admin ini profesinya dokter ini dokter cuma bisa mengajar bermain bola karena dulu punya pengalaman dalam bermain bola ya jadi ini hanya mengambil tipsnya saja ya bukan gamesnya ya ingat ya bukan mengajarkan untuk adek-adek selalu main game bukan jadi pengen memulai secara beneran baik dan beneran ini tipsnya salah satunya bisa memanfaatkan game di rumah untuk kita nanti terapkan di lapangan bagaimana posisi yang tepat dalam bermain sepak bola oke oke sebelumnya kita masuk dulu di seleksa selek-selek site kemudian nih usernya kalau bisa diganti user 2 biar nanti personal data course change nya diganti fix ya fix nah ini tentukan adek-adek mau jadi adek-adek posisinya apa nih misalnya anggap aja nih kita ambil awal playmaker ya playmaker evan dimas ya kita posisikan sebagai evan dimas ya kita pilih evan dimas coba kita bermain sebagai teman adek-adek fokus di evan dimas ya fokus di evan dimas nah lihat lihat evan dimas setelah pasing kemudian adek-adek langsung berusaha untuk mendekati mendekati kawan atau teman di posisinya masing-masing misalnya yang membawa bola adalah pemain sayap maka adek-adek mendekati pemain sayapnya atau pemain milian yang bertahan di evan dimas usahakan jangan langsung ke depannya belakang dulu cari lebar lapangan cari yang lebar lapangan usahakan atur permainan dulu di usia terburu-buru-buru kita tunggu pasing dari temannya ya evan dimas sabar saja nah itu saja permainan lebih tenang nah tunggu dada ada peluang dedek langsung syuting jadi playmaker juga bisa nyetak gol ya bukan tapi sebenarnya intinya playmaker adalah penentu permainan penentu permainan dalam suatu pertandingan karena dia yang mengatur bagaimana bola dari belakang kemudian akan dilanjutkan ke pemain tengah mungkin ke sayap kanan atau sayap kiri atau bisa langsung melakukan umpan lambung ke depan intinya di permainan playstation ini adek-adek belajar posisi kenapa ini saya pilih hanya satu atau tadi waktu pilih kursor hanya fix kita satukan apa satu pemain saja agar adek-adek bisa memposisikan kalau saya pilih semi-assist nanti semuanya akan bermain yaitu fungsi pelatih bukan fungsi pemain kalau adek-adek disini fungsi sebagai pemain contohnya ini pandimas perhatikan ya pergerakan event dimasih ada ya saya kemana main posisi di tengah saja disitu saja nah disini karena kita pemain tengah adalah perantara juga perantara antara pemain depan dan pemain eh pemain belakang dan pemain depan jadi pemain playmaker tidak harus bermain semua ke belakang Hai nanti posisinya orang maju posisi pas bertahan atau namanya bertahan mundur bukan jadi memang ada posisinya nggak lihat yang kosong minta lagi nah apa sih kita dikasih dimana posisi yang kosong dan kita menjadi perantara antara pemain belakang dan pemain depan bisa ke samping dulu seperti itu harus bisa melihat eh apa namanya luasnya lapangan ya jangan terfokus pada kanan terus atau kiri terus kalau bisa pemain playmaker harus bisa melihat eh eh permainan atau eh eh posisi teman-teman dalam satu tim kalau bisa playmaker juga sudah punya planning ya misalnya sebelum planning cepat intinya maksudnya planning cepat maksud saya jadi sebelum mendapatkan passing dari teman kalau bisa sudah tahu nih misalnya saya dapat passing dari pemain sayap ini saya akan melakukan operan kemana gitu sudah sudah bisa memprediksi itu itu pemain tengah yang bagus ini kalian lihat evan dimas nah harus bisa melihat dari sudut nah sempit sekali luar ini ada ini jangan terfokus pada semua permainan jangan fokus pada semua pemain fokus dah pada evan dimas karena kita masih belajar sebagai playmaker ya ini evan dimas evan dimas lihat di mana yang kosong jangan terburu-buru melakukan passing kembali evan dimas lihat yang mana kosong bisa membuka terlebih dahulu untuk bermain sabar membuka kanan kiri agar juga melakukan ball position bagus juga ball position merupakan tahap awal untuk suatu tim bisa bermain lebih pede karena dengan ball position teman-teman semua bisa mengatur ritme permainan itu yang paling penting lihat evan dimas kembali jangan buru-buru melakukan shooting ah passing dulu mengapa tapi jika ada peluang ya shooting bukan berarti playmaker tidak boleh menyertai goal seperti tadi yang dilakukan nah kita melakukan fungsinya nah apa yang dilakukan evan dimas peluang lagi ya adek-adek bagaimana bisa dicontohkan di rumah asik tidak nanti gantian jadi misalnya nih si A ini posisinya playmaker nah biar dia main dulu main dulu di posisi playmaker ya setelah itu si B ini sebagai penyerang ya pilih penyerang jangan bermain di semua lini nanti kalian menjadinya terkecoh dengan permainan semua lini itu ya boleh nanti secara kesimpulan kesimpulan jika adek-adek sudah bisa bermain bagus pada posisi adek-adek nah nanti adek-adek bisa bermain secara menyeluruh karena adek-adek ini kan kita lagi sobat kids lagi belajar bagaimana menempatkan posisi yang tepat di posisi kita pada saat bermain di lapangan nah itu aja sudah pemain tengah disini oke sampai sini sudah paham dan intinya adek-adek apapun metode yang kita gunakan selama itu bisa membantu kita untuk meningkatkan skill kita dalam bermain sepak bola ya lain-lain aja ya walaupun ini media game ya tapi itu bisa dipakai untuk menambah feeling adek-adek dalam bermain sepak bola terutama feeling menempatkan posisi yang tepat dalam bermain bola karena playstation bisa kita bisa menggambarkan permainan kita di lapangan seperti apa karena disini semua posisi kita bisa pilih asal jangan keeper aja kalau keeper buat apa gitu kan karena kan keeper posisinya hanya di bawah mistar gawang kalau yang lain nah itu karena defense orang main bertahan pun bisa suatu saat kita bisa bantu menyerang ya playmaker kemudian striker itu saja semoga bermanfaat jika suka dengan channel kami maka jangan lupa subscribe like share dan komen oke adek-adek terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati